Kali ini kita akan mendengarkan cerita menarik tentang kebudayaan dan kejadian-kejadian baru di Bali. Cerita ini berasal dari Blimade, seorang penduduk Bali yang tinggal di daerah terpencil. Di daerahnya, budaya masih sangat kuat dan pengaruh turis asing belum begitu terasa. Namun, belakangan ini daerahnya mulai dikembangkan sebagai destinasi wisata. Kejadian ini terjadi pada bulan Maret tahun 2015, saat perayaan Hari Nyepi. Malam saat Nyepi memang benar-benar gelap buruk, karena momen di Hari Nyepi tepat pada saat bulan mati atau yang disebut dengan Tilem. Blimade sebenarnya sudah pernah mendengar dari cerita orang-orang, Kalau malam saat Nyepi pasti aja ada penampatan leap atau makhluk astral lainnya yang bisa bikin adrenalin naik dan bulu ketek eh bulu kuduk merinding. Nah tibalah momen yang ditunggu, tepat tengah malam Blimade ingin menyaksikan dengan mata telanjang, sekaligus ingin membuktikan kalau cerita orang-orang tentang leap bukan hanya mitos belaka. Karena Blimade bukan orang bernyali besar, beliau mengajak dua anaknya untuk menyaksikan momen performnya leap di Hari Nyepi. Tentu saja anaknya sudah diceritakan peristiwa horor sebelumnya agar kedua anaknya percaya dan mau menemani. Kebetulan rumah Blimade persis di depan Balai Banjar, jadi Blimade hanya melihat dari rumah tanpa harus keluar, untuk meminimalisir kejadian yang tak diinginkan. Sudah sekian lama menunggu, dan untuk mempersingkat cerita, akhirnya YG ditunggu-tunggu beneran muncul. Kejadiannya tepat tengah malam, suasana sangat sungi sepi gelap Gulita, hanya ada suara jangkrik yang krik-krik. Namun tiba-tiba suara jangkrik terdiam, dan bersamaan muncul api kecil dari sisi kiri bel Banjar, lalu naik ke podium Banjar. Kemudian api tersebut memutar di podium dan semakin membesar, dari awalnya segede bakso tenis, hingga sebesar bola volley. Setelah kira-kira tiga menitan memutar. Mutar, api tersebut menghilang, dan yang menguntungkan buat Blimade, akhirnya bisa menyaksikan langsung. Bahkan anaknya pun dapat melihat kejadian itu, diduga api itu adalah reak YG berwujud api. Percaya gak percaya, itulah keunikan dan keistimewaan hal mistis di Bali. Dan cerita pun berakhir semoga terhibur, bila teman-teman punya cerita horor bisa tulis di komen.